Ternyata semua temannya udah pada tau Bahkan nutup-nutupin karena kasih yang pelakor Katanya takut gak bisa lulus Hi everyone I'm Yusul Kim Welcome back to my youtube channel Guys, selagi nonton bagaimanakah kabarnya hari ini Apakah dalam kondisi yang bebek saja Atau mungkin ada nih dari teman-teman yang lagi dalam kondisi yang gak bebek saja Entah video karena lagi sakit, lagi galau, atau lagi banyak banget nih masalahnya Apapun itu, tetap semangat, don't give up Well, dalam video kali ini kita bakal bahas tentang something yang lagi viral Dan juga trending di Twitter Yaitu tentang sosok YA Lantas, apa yang terjadi dengan YA? Yuk mari kita kulik bareng-bareng Untuk pertama, kita bakalan kenalan dulu ya dengan sosok YA YA ini siapa sih guys? Saudari, Yeha diketahui merupakan salah satu mahasiswi di Universitas Surya Kancana Yeha diduga merupakan wanita yang lahir di tahun 2004 Dan kini usianya antara 20 atau 19 tahun nih guys Dan sebelumnya, YA ini diketahui pernah sekolah di salah satu SMK pariwisata di Ciancur, Jawa Barat Ia ini juga diketahui tercatat sebagai mahasiswi ilmu hukum sejak masuk pada tahun ajaran 2020 Dan saat ini diketahui dari website PPDIKTI YA masih bersatu sebagai mahasiswi alias sebelum lulus guys Oke, jadi kurang lebih seperti itulah ya bagaimana informasi mengenai YA Lantas, apa sih yang terjadi dengan YA ini? Kenapa banyak banget orang yang murka banget sama dia? Dan juga banyak banget yang memberikan kritikan dan juga hujatan kepada dia? Jadi guys, baru-baru ini dia itu dituding telah merebut suami orang Dan mengenai super selingkuhan ini dipiralkan oleh sang istri sah Yang mengungkapkan bahwa bagaimana pernikahannya dan juga sang suami yang sudah berjalan 5 tahun Itu dirusak Dalam sebuah teri di Twitter, istri sah ini menceritakan nih guys Bahwa sang suami kerap check-in di hotel bersama dengan sang selingkuhan Si D yang merupakan istri sah itu awalnya curiga dengan gelaga suami yang sering keluar rumah Mengaku ke gym Namun bajunya itu gak kotor dan lainnya Dan sampai ketika dia bersama dengan sang suami itu pergi berlibur Dan YA juga ikut berlibur bersama dengan mereka Lantas bagaimanakah cerita selengkapnya? Yuk mari kita kulit bareng-bareng Tahun kelima pernikahan, aku diselingkuhin Aku tinggal di Bandung, rumahku sama mertua deket banget Rumah juga pemberian mertua Suami kerja di perusahaan ortunya, posisi sebagai direktur Gaji suami sebulan 15 juta Dapat sisa hasil usaha kurang lebih 25-30 jutaan sebulan Aku sebagai istri itu gak pernah dikasih izin buat pegang uang Dengan alasan boros Aku terima kok 3-4 bulanan ini aku udah ngerasa suami aku beda Nge-gym tapi baju gymnya gak pernah kotor Bahkan nih ada satu tas gymnya yang gak tau ada dimana keberadaannya Selalu pulang malam Alasannya kontrol ke outlet-outlet usahanya Pernah nih gak pulang sama sekali Alasannya ketiduran di kawasan temannya Karena aku juga gak pernah larang dia untuk main ke teman untuk main game HP juga gak dikasih akses karena katanya privacy Aku mau lihat mutasi dia pun dia marah-marah Ternyata dia udah mulai check in dari bulan Januari Dan itu bukan omongan doang Tapi ada juga bukti Bukti ketika mereka melakukan pemesanan terhadap kamar hotel disini Mulai dari di hotel ini, di hotel itu Dan kalau kita lihat disini untuk biaya yang dikeluarkan Untuk pemesanan hotel ini beragam Dari 750 ribu, 400 ribuan Sampai hampir mau 11 juta Dan kalau yang 10 juta, 800 ribu ini Itu melakukan pemesanan villa guys Awal Februari aku diajak ke Bali Katanya liburan, gak usah bawa anak Aku yayin Dia itu bilang bareng temen-temennya Iya bareng temennya Tapi pelakornya juga dibawa Dia bilang itu saudara pacar temennya Aku dekat banget nih sama pelakornya selama di Bali Ternyata semua temennya udah pada tau Dan nutup-nutupin Yang aku tutupin mereka gak tau apa-apa Sampai saat ini aku reach out ke temen-temennya Cuma diri doang Bahkan nutup-nutupin karena kasih yang pelakor Katanya takut gak bisa lulus Dan disini terdapat sebuah screenshot Percakapan di WA guys Coba kita baca seperti apa conversationnya Alright, disini untuk ke suaminya mungkin ya Itu dikirimin sebuah lagu Lagu dari Cappuccino yang judulnya adalah Pacar Rahasia Kemudian disini mereka terlihat melakukan panggilan video 34 menit, wow Terus disini dia bilang Bingung nih, bingung, nemu aja Ya gak tau, susah bobo Dibales nih, dengerin Pindah dulu katanya Pindah kemana? Ke Alina Ya ini di atas Oh ganteng pacar aku Satu minggu lagi ya ketemu Hore Iya yuhu Tanda lahir Wok 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 Iya adaptasi dulu Mana tanda lahirnya? Itu merah Wok 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 Bingung ah Lama nih adaptasinya Aku ketiduran malam Wup Aku gak sah forjadinya Apa itu Wup? Sumpah aku baru pertama kali dengerin kata Wup guys Lanjut ke cerita yang berikutnya Semalam Mantan suami aku Maksa-maksa buat aku Cairin pinjol atas nama aku Sampai anak aku kebangun Dan bilang Minta uangnya satu ya Aku dicubit Dupuk tangan Maksa banget Minta dicairin pinjolan aku Oto mantan Itu taku banget sama mantan Aku kerja di bagian finance Perusahaan otonya Dia sebagai direktur Otonya udah bilang Untuk THR Gaji Dan SHU Mau ditransferin aja ke otonya Kalau butuh apa-apa Nanti ditransfer Dia gak mau Dia milih buat resign Dan mau cari kerjaan Di tempat lain katanya Semua anak kantor Udah tau kelakuannya Dia juga main judi online Di Bandung Plakor itu Udah disewain apartemen Dan mulai Desember Udah dijanjiin dikasih rumah Padahal Dia karena kisirnya Pelitnya Na'uzubillah Anaknya gak pernah Diajak jalan-jalan Kalau di rumah Gak pernah tuh Ada interaksi sama anak Bukan bapak dan suami yang baik Bener-bener Ini chat aku ke temen-temannya Aku nyari tau alama Plakor Buat ketemu keluarganya Niat Mau diomongin baik-baik Biar tau nih keluarganya Kalau Kelakuan saudara-saudaranya Kayak gini Mereka Bener-bener Tutup-tutupin Berikutnya Disini sih saya juga bilang Kayak gini guys Kalian harus tau Kalau suami gue Selingkuh dan zi Di bulan puasa Hahaha Si cewek orang Cianjur Kuliah di Cianjur Pengen tinggal di Bandung Disewain apartemen Sama suami gue Dan mereka zi Disana Sampai kemarin Hari Jumat Kita wajib sama gue By the way Si cewek ini kelahiran 2004 Bisa-bisanya ya Punya mental pelakor Jumat kemarin Abis buber Sama aku Dan mama aku Sampai aku pulang Ke apartemen Di apartemen Si cewek udah mulai Si perabotan Gak ada screenshotannya Karena aku gemeter banget Waktu itu Dan keburuk ketahuan Sama suami Aku buka hp-nya dia Coba kita baca Pesannya disini Kayak gimana guys ya Emang gak ada yang bantu Ada cuman disininya mah Aku dorong sendiri THR apa wup Gak usah THR Wup cuma setahun sekali Apain sih Sejujur guys Aku gak tau itu Wup Oh ya Yaudah kamu hati-hati ya Jadi kapan kesini wup Yah kamu dimana Aku dirumah wup Gak kemana-mana Dan teman-teman Di cuitan yang berikutnya Sang istri sah Mengatakan seperti ini Guys aku itu Dapet tekanan dari keluarganya Buat hapus semua Guys Beneran aku takut Makanya aku Fryper dulu ya Kemudian di tretan berikutnya Dia juga seperti Meminta tolong Kepada netizen Untuk nge-screenshot Bagaimana Tretnya ini Untuk jaga-jaga Kalau akunnya Ataupun Tretnya ini Nanti hilang Begitu guys Lebih lanjut Sang istri sah Mencuitkan Guys Kalau misalnya Tretnya hilang Tolong screenshot ya Soalnya mantan suami aku Ambil nih HP anak aku Nah di HP anak aku itu Lockin akun twitter ini Dan teman-teman Pada akhirnya Pihak kampus dari Saudari YA Itu sudah speak up Melalui instagram story Dan mari kita baca Seperti apa statement mereka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Sehubungan dengan masalah Yang sedang terjadi saat ini Kami selaku DPM FH unsur Itu akan menelusuri Terlebih dahulu Terkait permasalahan tersebut Dan akan melakukan Koordinasi bersama Dengan pihak lembaga FH unsur Dimohon Untuk tidak menyerang kami Selaku organisasi Yang tidak ada sangkut pautnya Dengan masalah pribadi tersebut Oke yang kalau aku lihat sih Sebenernya ya Untuk netizen itu Nggak bermaksud untuk Menyerang kampusnya Tapi mereka itu Kayak minta penjelasan nih guys Tentang Apakah orang yang diduga Melakukan perbuatan tersebut Itu dapat mendapatkan Sangsi atas apa yang dilakukan Ataupun enggak Itu sih guys Yang aku lihat Jadi untuk netizen ini Pengen gitu loh Supaya orang yang diduga Melakukan peselingkuhan ini Itu mendapatkan Sangsi Atas apa yang sudah dilakukan Dan guys Sampai video ini dibuat Untuk suami Ataupun YA Itu belum memberikan statement Ataupun klarifikasi Ada pun untuk netizen Setelah membaca Bagaimana terdiri dari Sang istri sah Itu merasa geram banget ya guys Karena yang namanya Peselingkuhan ya kan Apapun alasannya Itu enggak bisa dibenarkan Dan sekali lagi Aku mau mengatakan Turut sedih juga Melihat bagaimana Cerita tadi Dan aku doakan Semoga setelah ini Akan ada kebahagiaan Untuk sang istri sah Anyway Cukup sihan ya guys Untuk hari ini Ami sulukimame Dan aku juga mohon maaf Jangan ada kesalahan Baik itu dalam ucapan Sikap Tindakan dan sebagainya I'm so sorry banget Dan selamat beraktifitas ya guys Goodbye